Pemkap Rohil gelar Apel Siaga Banjir Detik 19, TV Pemkap Rokan Hiller gelar Apel Siaga Banjir yang dilaksanakan di depan kantor BPKAD Jalan Merdeka Bagan Siapi-Api Rohil Senen tanggal 30 Oktober tahun 2023. Apel Siaga Banjir dipimpin langsung oleh Bupati Rohil Afri Zalsintong. Apel Siaga Banjir dihadiri oleh Forkofindo, OPDK Bupaten Rohil, Satgas DLH, BPBD, Damkar, TNIAD, TNIAL dan undangan lainnya. Bupati Afri Zalsintong dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Rohil yang tanpa mengenal lelah, telah bekerja keras melakukan pembersihan selokan dan ranase yang dikerjakan dengan manual. Oleh karena itu, atas nama Pemkap Rokan Hiller Bupati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Rohil. Bupati menjelaskan, bencana banjir saat ini memang belum mencapai puncak, namun telah melanda di beberapa kecamatan di Rohil, tetapi di kecamatan Bangko merupakan yang terbesar banjirnya. Untuk mengantisipasi terpaksa melibatkan seluruh lurah dan kepala desa serta seluruh masyarakat agar ikut berperan dalam upaya mengantisipasi agar banjir tidak semakin tinggi. Selanjutnya, Bupati mengatakan bahwa Pemkap dalam upaya penanggulangan akan mendirikan posko-posko antara lain posko dapur umum dan posko kesehatan untuk masyarakat yang terkena dampak banjir. Terakhir, Bupati Afrizal Sintong menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah di selokan atau ranase serta menyatakan bahwa saat ini Rokan Hiller merupakan daerah siaga banjir. Hartoyo Mahyudin, Detik 19 TV, melaporkan dari Rokan Hiller. Terima kasih telah menonton!